Bawalah aku Yesus, meka ke salibu Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat sore Kita bersama-sama akan mengikuti persekutuan doa sore hari ini Kita masuk di dalam doa terlebih dahulu Tuhan Yesus kami bersyukur kalau sore dan malam hari ini Kami bersama-sama akan mengikuti persekutuan doa secara online Terima kasih Tuhan penyertaan Tuhan Di dalam setiap kehidupan cemaatmu di Gika Immanuel Allah Terima kasih Tuhan sehingga hari ini kami bisa bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa Untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan Bersama-sama belajarakan firman Tuhan Dan terlebih lagi Tuhan kami akan bersama-sama mendukung di dalam doa yang harus kami manjatkan Doa-doa syafaat yang akan kami sampaikan Terima kasih Tuhan Pimpin setiap hati dan pikiran kami Untuk kami bisa mengikuti persekutuan doa Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa Amin Sebelum kita merendungkan firman Tuhan Kita akan angkat satu ujian Bersama-sama salibnya-salibnya Bawalah aku Yesus Beka ke salibmu Air hidup dan daramu Sucikan hatiku Salibnya 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 Selamat malam Selamat malam Mulia Selamat malam Selamat malam Selamat malam Tuhan Yesus Salibnya Selamat malam 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 Koleh dalam Yesus Mari angkat suara perkataan Salihnya, salihnya Selamanya mulia Dosaku disucikan Amin Dosaku disucikan Omedara Mari sekali lagi angkat hatimu lebih lagi katakan Salihnya Salihnya Selamanya mulia Dosaku disucikan Dosaku disucikan Omedara Yesus Sakitnya Sakitnya Selamanya mulia Terusaku disucikan Alhamdulillah Terusaku disucikan Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Tuhan kami bersyukur untuk sore hari ini Kami akan belajar bersama-sama Menurunkan firman Tuhan Biarlah apa yang kami renungkan Apa yang kami baca melalui firman Tuhan Kami mau lakukan dalam kehidupan kami pribadi Lepas pribadi Pimpin setiap hati dan pikiran kami Kami bisa belajar bersama-sama Semakan firman Tuhan dengan syukur Di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur dan berdoa Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kita akan sama-sama belajar Dari satu pelikup firman Tuhan Minggu-minggu ini adalah Minggu-minggu Pasca Minggu yang lalu kita bersama-sama Mengikuti ibadah Pasca Kita akan membuka Alkitab kita Dari Yohanes 20 Yohanes 20 ayat 19 Sampai yang ke 23 Saya akan membacakannya Bapak Ibu Menyimak dari rumah masing-masing Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya Ketika hari sudah malam Pada hari pertama minggu ini Minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus Di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi Pada waktu itu Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka Dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Dan sesudah berkata demikian Ia menunjukkan tangannya Dan lambungnya kepada mereka Murid-muridnya itu bersuka cita Ketika mereka melihat Tuhan Maka kata Yesus sekali lagi Damai sejahtera bagi kamu Sama seperti Bapak mengutuslah aku Demikian juga sekarang aku mengutus kamu Dan sesudah berkata demikian Ia mengembusi mereka Dan berkata Terimalah roh kudus Jikalau kamu mengampuni dosa orang Dosanya diampuni Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada Dosanya tetap ada Demikianlah pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kita akan bersama-sama belajarkan firman Tuhan Saya mengambil satu pelikum Satu tema Rendungan pada hari ini Apabila Yesus telah bangkit dan bersama dengan kita Apa yang kita bisa lakukan? Apabila Yesus telah bangkit dan bersama-sama dengan kita Apa yang bisa kita lakukan? Sebagai anak-anak Tuhan Di dalam ayatnya Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 Disitu diceritakan bagaimana Tuhan Yesus setelah mati Disalibkan mati dan dibukulkan Kemudian Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga Setelah itu Tuhan Yesus mengunjungi para murid yang ada di dalam satu rumah Mereka berkumpul dalam satu rumah Tuhan Yesus menampakkan diri Setelah menampakkan diri Tuhan Yesus menunjukkan luka di tangan maupun luka di lampu Dan juga memberikan kepada murid-muridnya semangat Yang dulunya murid-muridnya lemah, letih Karena Tuhan Yesus telah meninggal, telah mati Tapi sekarang Tuhan Yesus telah mati Dan menjadi motor Dan menjadi sesuatu yang hidup Dalam kehidupan orang-orang Kristen Pada saat itu Secara khusus murid-muridnya Tuhan Yesus Apa yang bisa kita pelajari dari kebangkitan Tuhan Yesus Kita sebagai anak-anak Tuhan saat-saat ini Yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kita memiliki satu peaceful Yaitu damai sejahtera di dalam Tuhan Setiap masalah di dalam kehidupan kita Sebagai anak-anak Tuhan Kita sebagai manusia Tidak pernah lepas dari masalah Masalah pergumulan di dalam keluarga Masalah di dalam pergumulan pekerjaan Masalah di dalam merawat anak-anak Dan segala sesuatunya Setiap hari kita bertemu dengan masalah Tapi yakin dan percaya Melalui kebangkitan Tuhan Yesus Melalui pasca Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian Kita mendapatkan damai sejahtera Mendapatkan penghiburan Karena apa yang kita percaya Adalah sesungguhnya Memang benar-benar ada Tuhan Yesus Orang yang bangkit Yang menjadi Tuhan kita Yang menjadi kekuatan Buat orang-orang Kristen Apabila Tuhan Yesus tidak bangkit Mungkin kepercayaan kita Sia-sia Karena Tuhan Yesus bangkit Sekarang bersama-sama dengan hidup kita Sebagai anak-anak Tuhan Makanya kita merasakan Damai sejahtera Peaceful Damai sejahtera Di dalam kita menghadapi apapun Masalah di dalam kehidupan kita Yang kedua Bapak Ibu Kita mengalami joyful Sukacita di dalam hidup Meskipun kita di dalam persoalan Kehidupan kita Bapak Ibu Secara khusus kita melihat Murid-muridnya Murid-murid Tuhan Yesus Saat itu Setelah kematian Tuhan Yesus Tuhan Yesus di dalam kubur Mungkin Satu beberapa hari Murid-murid Tuhan Yesus Sangat sedih Dan merasanya patah semangat Tidak ada harapan Tapi begitu hari minggunya Tuhan Yesus bangkit Dari kematian Dan menunjukkan kepada murid-murid Maka disitulah Pengharapan Sukacita yang sesungguhnya Menghadapi persoalan hidup Yang dialami murid-murid Tuhan Sama dengan kita Yang kita alami Kita melihat kebangkitan Tuhan Yesus Sebagai kekuatan Sebagai sukacita Di dalam kehidupan kita Meskipun Kita tidak akan pernah lepas Bapak Ibu Sebelum sampai kita dipanggil Tuhan Kita tidak akan pernah lepas Dari pergumulan dan masalah Kehidupan tiap hari Tiap hari Kita ketemu Dengan pergumulan dan masalah Apalagi seperti saat ini Pandemi terjadi Kesulitan terjadi Pekerjaan yang sangat sulit Tapi yakin dan berjaya Tuhan memberikan sukacita Di dalam menghadapi Segala sesuatu Karena apa Tuhan Yesus Bangkit buat kita Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Usefully Kita mau Dengan kebangkitan Tuhan Kita mau berguna Bisa dipakai oleh Tuhan Di dalam setiap aspek kehidupan kita Apa pekerjaan kita Bapak Ibu Sebagai sales Sebagai dokter Sebagai guru Dan sebagai apapun juga Kita mau dipakai Tuhan Useful Apapun yang kita lakukan Pekerjaan apapun yang kita Laksanakan saat ini Mari kita belajar Menggunakannya Useful Menggunakan Segala sesuatunya Untuk Tuhan Bisakah kita di tengah-tengah pekerjaan Tetap melayani Tuhan Bisakah kita di tengah-tengah pekerjaan Yang sulit kita tetap berdoa kepada Tuhan Kita tetap bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan mau Semua kita arahkan Untuk kemuliaan Bagi nama Tuhan Karena apa? Karena kebangkitan Tuhan Yesus Menjadi hidup kita Berarti Kita useful Bisa dipakai Tuhan Di dalam setiap pekerjaan kita Di dalam setiap kemampuan kita Hidup yang berarti Apapun profesi kita Yang kita lakukan Yang keempat Yang terakhir Powerful Hidup yang penuh dengan kuasa Karena ada kebangkitan Tuhan Yesus Maka hidup kita punya kuasa Bersama dengan Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Pergumulan hidup tidak akan pernah lepas Sampai kita dipanggil oleh Tuhan Maka dari itu Saya berharap Kita semua Saya juga Dan Bapak Ibu yang ada di rumah Semua Mengalami pergumulan di dalam kehidupan Tapi kita belajar Hidup penuh dengan kuasa Karena apa? Karena ada kebangkitan Tuhan Yesus Yang sudah kita rasakan bersama-sama Sebagai anak-anak Tuhan Mau powerful Hidup penuh dengan kuasa Karena ro'ah memimpin kehidupan kita Kita mau dipakai Dalam segala hal Kita mau dipakai Dan diberkati Tuhan Di dalam apa yang kita lakukan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kebangkitan Tuhan Yesus Hari Pasca Hari Minggu yang lalu kita Perayakan bersama-sama Mari belajar Menjadi orang yang penuh dengan damai sejata Menjadi orang yang penuh dengan sukacita Menghadapi kehidupan yang semakin sulit Menguat berguna untuk Tuhan Dipakai oleh Tuhan Di dalam setiap apa yang kita lakukan Pekerjaan kita Malah pelayanan kita Doa-doa kita Apa yang kita kerjakan Biarlah semuanya kita pakai untuk kemudian Tuhan Dan pada akhirnya Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mari melalui kebangkitan Tuhan Yesus Hari Pasca Kita menjadi momen kita Itu selalu Mengutamakan Tuhan Di dalam kehidupan kita Sebagai anak-anak Tuhan Bersuka citalan Di dalam Tuhan Tetap damai sejata Di tengah-tengah kesulitan Kuasa Tuhan Bekerja di dalam kehidupan kita Mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur Kalau firman Tuhan mengingatkan setiap kami Karena kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Maka hidup kami berarti sebagai anak-anak Tuhan Kami mau dipakai Tuhan Di dalam segala aspek kehidupan kami Kami mau memiliki Sukacita yang dalam di dalam Tuhan Kami mau dipakai oleh Tuhan Di dalam setiap segi kehidupan kami Sebagai anak-anak Tuhan Terima kasih Tuhan Firman Tuhan mengingatkan setiap kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur dan berdoa Amin Bapak Ibu kita akan bersama-sama Masuk di dalam pokok-pokok doa Yang akan kita sama dukung Di dalam doa-doa Yang akan kita sampaikan Yang pertama-tama Bapak Ibu Kita akan bersama-sama Mendoakan seluruh jemaat kita Yang mengalami sakit penyakit Kita berdoa untuk Pak Chandra Surya Kita berdoa untuk Ibu Suprakti Kita berdoa untuk Bapak Heri Cahyantong Kita berdoa untuk Ibu Ishak Kita berdoa untuk Bapak Iswah Yudi Kita berdoa untuk Ibu Suratman Kita berdoa untuk Ibu Arimandan Kita berdoa untuk Bapak Edi dan Ibu Hertik Yang ada di Dono Mulyo Kita bersama-sama Mendoakan Bersama Saya akan mimpin Doanya Dan Bapak Ibu Dukung di dalam doa bersama Mari kita berdoa bersama Tuhan kami bersyukur Kalau kesempatan sore dan malam hari ini Kami mendukung setiap jemaatmu Kami berdoa Setiap jemaatmu yang sakit Tuhan tolong mereka semua Mereka yang sudah kami sebutkan Mereka yang dalam mengalami sakit-penyakit Biarlah Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan Melalui obat Ataupun melalui dokter yang menanganinya Yang saat ini sudah Tuhan Ada beberapa jemaat kami yang sudah kami sebutkan Biarlah Tuhan terus bekerja Di dalam setiap kehidupan mereka Biarlah Tuhan memberikan semangat Kepada setiap jemaatmu Untuk mereka terus semangat Untuk hidup lebih sehat lagi Semakin hari semakin mengandalkan Tuhan Semakin hari semakin belajarakan kesehatan yang sungguh Sehingga mereka benar-benar Mau istirahat yang penuh Belajar yang penuh Meminum obat dan segala macam Setara teratur Sehingga Nama Tuhan dipermuliakan Sakit-penyakit dapat disembuhkan Dan mucija Tuhan dapat dinyatakan Di dalam setiap kehidupan jemaatmu Yang mengalami sakit-penyakit Kami juga mendoakan Setiap jemaatmu yang Lemah tubuh Setiap jemaatmu yang Dalam usia lanjut Biarlah Tuhan kami juga mendoakan Tuhan terus memberikan semangat kepada mereka semua Setiap jemaatmu Terus diberikan kesehatan Terus diberikan semangat kepada mereka Beribadah Meskipun saat ini beribadah secara online Tapi Tuhan biarlah terus Memimpin kehidupan Setiap jemaatmu Yang mengalami sakit-penyakit Yang Berumur usia lanjut Biarlah Tuhan terus memberikan Sukacita dan penghiburan Mereka supaya terus berjalan Mengirim Tuhan Sampai sekarang Dari sekarang sampai selama Terima kasih Tuhan Berkati setiap jemaatmu Yang Saat ini Mengalami perkumulan Dan disini Di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur dan berdoa Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yang kedua Pokok doa yang kedua Kita bersama-sama berdoa Untuk setiap jemaat Yang mengalami perkumulan Di dalam setiap perkumulan Jemaatmu Mengalami perkumulan Dalam kesehatan Mengalami perkumulan Dalam pekerjaan Pekerjaan yang saat ini Memang sulit Bapak Ibu Dengan keterbatasan Daripada pekerjaan Situasi pandemi Yang saat ini sulit Mungkin Ada jemaat yang kehilangan pekerjaan Yang sudah tidak pekerja lagi Yang pekerjaannya sepi Yang semakin dari Semakin sulit Di dalam mencari pekerjaan Tuhan biarkan memenuhkan Dan Tuhan memperlengkapi Setiap jemaatmu Terus bekerja Dengan sebaik mungkin Dan tetap mengandalkan Tuhan Dalam kehidupan Setiap jemaatmu Kita juga berdoa Untuk kebutuhan hidup Daripada setiap jemaatmu Kita berdoa juga Untuk Ibu Intan Istri daripada Saudara Eldo Yang saat ini habis Biarlah Tuhan juga Memberikan kesehatan Memberikan kekuatan Sehingga Ibu Maupun anak yang di dalam kandungan Bisa Tuhan berikan kesehatan Kita mendoakan Bersama-sama Kita masuk Di dalam rumah Tuhan kami juga mendoakan Untuk setiap jemaatmu Yang saat ini Di dalam pergumulan Tuhan Tuhan memimpin Dalam setiap pergumulan Baik itu kesehatan Saat ini pekerjaan Yang kami doakan Bersama-sama Itu setiap jemaatmu Semakin hari Semakin sulit Di dalam pekerjaan Dalam Mereka mencari nafkah Tapi Tuhan Biarlah Tuhan Terus memperlengkapi Setiap jemaatmu Tuhan memberikan jalan Keluar Satu demi satu Sehingga Setiap jemaatmu Bisa mencari nafkah Dengan baik Bisa mencari pekerjaan Dengan sebaik mungkin Dan terus berjalan bersama Dengan Tuhan Karena pergumulan Di dalam Tuhan Kami mengandalkan Tuhan Karena Tuhan Yesus bakit Karena ada pengharapan Di dalam Tuhan Kami menyalakan Pergumulan Pergumulan Di dalam keuangan Setiap jemaatmu Pergumulan Di dalam pekerjaan Yang saat ini Sangat sulit Tuhan memperlengkapi Setiap mereka Terus Tuhan bekerja Memberikan pekerjaan Yang tepat Memberikan rejeki Yang baik Sehingga mereka Terus berjalan Mengirim Tuhan Dengan sebaik mungkin Kami juga mendoakan Untuk Ibu intang Yang saat ini Sedang hamil Dan Tuhan memimpin Memberikan kesehatan Kekuatan Untuk Ibu intang Hamil yang masih muda Dan Tuhan juga Pimpin Anaknya Yang di dalam kandungan Supaya melalui obat Melalui Apapun yang dikonsumsi oleh Ibu yang hamil ini Biarlah Tuhan terus Memberikan kesehatan Dan kekuatan Sampai Bayinya bisa Dilahirkan dengan sehat Tuhan pimpin Keluarga ini Tuhan berkati Tuh Idu Dan juga istri Terima kasih Tuhan Kami menyerahkan Sekala pergumulan Jemaatmu Yang ada Biarlah Tuhan berkuasa Memimpin kehidupan Setiap jemaat Memberikan jalan keluar Karena ada pengharapan Di dalam Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Dan kami telah berdoa Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kita masuk dalam Pokok doa selanjutnya Yaitu kita berdoa Untuk Bangsa dan negara Yang kita cintai Bangsa Indonesia Kita berdoa bersama-sama Untuk pemimpin-pemimpin Negara kita Kita berdoa bersama-sama Untuk ekonomi Yang ada di Indonesia Kita juga berdoa Bersama-sama Untuk saat ini Pergumulan Kesulitan Di dalam negara kita Baik itu kesulitan ekonomi Baik itu kesulitan Dalam menghadapi Pandemi saat ini Yang sangat terus Masih belum tahu Sampai selesainya Sampai kapan Kita mendoakan Agar bangsa dan negara kita Pemimpin-pemimpin negara kita Bisa mengatasinya Dengan sebaik mungkin Kita berdoa bersama-sama Tuhan Kami mendoakan Untuk bangsa dan negara Yang kami cintai Negara Indonesia Kami juga mendoakan Untuk pemimpin-pemimpin Negara kami Secara khusus Kami berdoa Untuk Presiden Jokowi Dan juga Wakil Presiden Dan secara khusus Berdoa untuk para menteri Yang saat ini Membantu Presiden Untuk mengatasi Perkumpulan Mengatasi masalah Negara kami Yang kami cintai Secara khusus Tuhan kami juga Mendoakan Untuk pandemi Corona yang saat ini Masih terjadi Tuhan di tengah-tengah Krisis Ekonomi Di tengah-tengah Krisis kesehatan Yang dialami Oleh seluruh Bangsa saat ini Tuhan tolong Untuk Indonesia Dimana kami tinggal Dan dimana kami menetap Biala proses Daripada Pemulihan Pandemi Yang saat ini Terjadi Proses dari Vaksinasi Yang sudah dimulai Pada bulan Februari Yang diawali Dengan Presiden Dan juga jajarannya Tuhan tolong Agar ketersediaan Daripada vaksin Yang saat ini Terus dikirim Dari luar negeri Bisa mencukupi Kebutuhan Daripada Masyarakat seluruh Indonesia Presiden sudah Mengungsan Begitu banyak Vaksin Yang sudah dipesan Mungkin ada Keterlambatan Dan segala macamnya Biarlah Tuhan tolong Pimpin setiap bangsa Dan negara kami Supaya Pandemi ini Bisa terselesaikan Dengan vaksin Yang bisa Sesuai Tepat waktu Adanya Tuhan tolong Menteri Kesehatan Dan juga Menteri-menteri yang lain Yang bekerjasama Untuk bisa bersama-sama Menelesaikan pandemi ini Secara Bersama-sama Tuhan tolong Setiap masyarakat di Indonesia Juga diberikan kesadaran Supaya mereka Mengerti Mau menerima vaksin Dan mau mengolivaksin Mereka Supaya bisa Terjadi kekebalan Di dalam tubuh Sehingga mereka Semuanya bisa Sehat kembali Dan Indonesia Bisa terbebas Daripada pandemi Saat ini Secara khusus juga Tuhan kami juga berdoa Untuk bangsa dan negara kami Dalam bidang ekonomi Yang saat ini Kehidupan ekonomi Pertumbuhan ekonomi Masih negatif Masih negatif Di bawah Tuhan tolong Tuhan tolong Pemimpin-pemimpin Negara kami Selain khusus Menteri Keuangan Yang terus mengusahakan Supaya Ekonomi Indonesia Bisa bangkit lagi Ekonomi rakyat Indonesia Bisa ditumbukan lagi Sehingga Kehidupan Ekonomi di Indonesia Berjalan dengan Sebaik mungkin Dan terus Tuhan memimpin Kehidupan berbangsa Negara kami Berjalan Seperti Pada Sediakala Tuhan Secara khusus Kami juga berdoa Untuk Pemerintah Yang ada saat ini Biarlah Tuhan Melalui peristiwa-peristiwa Berbagai peristiwa Beberapa Minggu yang lalu Di Makassar Di gereja katedral Yang telah terjadi Biarlah Tuhan Secara Geopolitik Dan secara kehidupan Politik Indonesia Biarlah Tuhan Terus keadaikan Dan Tuhan Benar-benar Pimpin Setiap Pemimpin negara kami Supaya bisa Mengatur Sedemikian rupa Sehingga kehidupan Politik berbangsa Antara agama satu Dengan yang lain Yang bisa saling menghormati Bisa saling mempunyai Tengah rasa Dan mempunyai Toleransi agama yang tinggi Karena Indonesia adalah Negara yang berbagai Macam agama Yang ada di Indonesia Sehingga Benika Tugalika Bisa ditegakkan Pancasila Dan kehidupan demokrasi Bisa dipulihkan kembali Tuhan Kami pada akhirnya Menyerahkan Pemimpin negara kami Pak Jokowi Dan jajarannya Biar Tuhan Terus berikan kesehatan Berikan kemampuan Pada Pasir dan Jokowi Bisa memimpin negara ini Melewati krisis Dini krisis Krisis kesehatan Krisis ekonomi Dan krisis apapun yang terjadi Tuhan memimpin Negara kami Kami menyerahkan Segala Perkumpulan negara kami Tuhan Menyelesaikan Dan Tuhan Yang memimpin negara kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur dan berdoa Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Demikianlah beberapa pokok doa Yang sudah kita sampaikan Biarlah Tuhan terus Di tengah-tengah Kesulitan kehidupan kita Di tengah-tengah kehidupan kita Sudah mengalami Pasukan yang sudah kita Rakyatkan bersama-sama Mari kita belajar Memutamakan Tuhan Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Dukung Setiap pelayanan Tuhan Dukung Setiap gereja kita Yang saat ini Mungkin pengurus-pengurus Majelis-majelis Harus mempersiapkan Di badai online Dan segala sesuatu Mari kita berdoa Di dalam rumah masing-masing Terus mendoakan Saling mendoakan Antara jemaah Antara anggota gereja kita Untuk majelis-majelis gereja kita Di dalam Kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Kita mengakhiri Persekutuan doa Sehari-hari Kita masuk di dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk segala seruan Pokok doa Dan doa syafaat kami Yang sudah kami sampaikan Biarlah apa yang kami sampaikan Dan kami doakan bersama Biarlah menjadi Berkat buat kami semua Sebagai anak-anak Tuhan Terus kami saling Satu dengan yang lain Saling mendoakan Saling mendukung Pekerjaan Tuhan Di dalam setiap Pokok doa Yang kami sampaikan Terima kasih Tuhan Pimpin Setiap kehidupan kami Pribadi Lepas pribadi Pimpin gereja kami Pimpin negara kami Jadi negara terus Yang takut Dan taat Akan Perintah Tuhan Terima kasih Tuhan Kami menyatakan Persekutuan doa Sore hari ini Biar menjadi berkat Buat kami semua Yang mengganti Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Dan berdoa Amin Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Tuhan memberkati kita semua Amin Bawalah aku Yesus Dekat ke salimu Terima kasih Tuhan